Bersama Wakil Ketua KPK Nurul Guvron mengklaim dugaan pelanggaran etik yang menyerat namanya tidak akan terbukti. Ia pun bahkan bersumpah bahwa ia tidak meminta bantuan Sekjen Kementan pada saat itu, Kasdi Subagyono untuk memutasi salah satu ASN di Kementan. Wakil Ketua KPK Nurul Guvron menjalani sedang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK pada Senin Pagi dengan agenda pembacaan nota pembelaan karena diduga menjelahgunakan wawonannya. Usem jalannya sedang, Guvron yakini dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepadanya tidak akan terbukti. Guvron bahkan bersumpah bahwa ia tidak meminta bantuan Sekjen Kementan pada saat itu, Kasdi Subagyono untuk memutasi salah satu ASN di Kementerian Pertanian yang berinisial ADM. Meski begitu ia menghormati putusan dewas yang akan digelar besok. Pembelaan dari pendamping saya dan saya secara material, bahkan saya nyatakan saya bersumpah bahwa saya tidak pernah nelpon untuk minta bantuan. Tetapi saya nelpon untuk menyampaikan keluhan tentang ASN tersebut. Ya tentu namanya terperiksa dan dalam perspektif saya, saya yakin bahwa semestinya tidak terbukti. Tetapi apapun itu, karena yang menilai pihak dewas, ya saya pasrahkan kepada. ...dan co-pilot Suwanda.